Jika dulu kebanyakan manusia masih menggunakan bahan alami dan sampah yang dibuang pun dengan cara ditimbun di tanah Namun untuk saat ini tidak semua sampah dibuang dengan cara ditimbun Seperti plastik, plastik membutuhkan waktu yang lama pengurayan Sehingga jika ditimbun akan mengganggu ekosistem lingkungan Selain membuang sampah pada tempatnya Berikut merupakan kebiasaan yang harus dilakukan untuk mengurangi sampah Yakni dengan rumus 3R yaitu Res, Reduce, dan Recycle Reduce artinya mengurangi sampah Yakni dengan menggunakan bahan yang tidak banyak menghasilkan sampah Seperti lebih memilih mengkonsumsi makanan segar dibandingkan dengan makanan kemasan Sampah dari makanan segar akan lebih cepat terurai dibanding dengan sampah makanan kemasan Res, artinya menggunakan kembali Seperti pemakaian kantong belanja yang digunakan berkali-kali Recycle, mengelola kembali Barang-barang yang tidak berguna dapat diolah kembali seperti sampah organik Diolah menjadi kompos Namun 3R ini tidaklah cukup Harus diimbangi dengan 2R baru Yaitu Replace dan Rating Yang dimaksud Replace artinya menggantikan Yaitu menggantikan barang dengan yang lebih ramah lingkungan Seperti mengganti gelas plastik sekali buang dengan gelas kaca Selain itu dengan mengganti lampu di rumah dengan lampu hemat energi Sedangkan Rating artinya memikirkan kembali Apakah dengan membeli sesuatu nantinya akan menghasilkan sampah atau tidak Jika iya, apakah sampah tersebut berbahaya atau tidak bagi lingkungan Rumus 5R ini harus dibiasakan sekarang Mulai dari rumah, sekolah, bahkan tempat-tempat umum lainnya Maya, pelajar kelas 8 mengaku berusaha menerapkan rumus ini Jika menemukan sampah, Maya tak segan untuk mengambil dan membuangnya ke kotak sampah Inilah 5 langkah praktis yang harus anda lakukan setiap hari Semoga kebiasaan baik ini menjadi cara jitu Untuk mengurangi permasalahan sampah di lingkungan sekitar Hisnanto Silampari TV